Intro Halo, di video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tentang getaran, gelombang, serta bunyi Jadi yang ditanyakan pada soal, hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik itu hewan apa? Nah, kita akan coba jawab Jadi pada dasarnya bunyi itu dibagi 3 berdasarkan jenis frekuensinya Jadi jenis frekuensinya Nah, yang pertama itu biasanya kita kenal dengan sebutan infrasonik Jadi infrasonik ini memiliki frekuensi yang rendah Terutama dia berkisar di 20 Hz ke bawah atau di bawah 20 Hz frekuensinya Nah, itu yang disebut sebagai infrasonik Kemudian kita punya juga jenis frekuensi yang kedua Yaitu adalah audiosonik Jadi audiosonik Nah, untuk audiosonik sendiri ini berkisar di 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz Ini untuk audiosonik Kemudian yang paling tinggi itu kita kenal dengan sebutan ultrasonik Jadi kalau ultrasonik ini berkisar di atas 20.000 Hz Jadi untuk ultrasonik sendiri ini biasanya dimiliki atau kemampuan mendengarkan ultrasonik Ini dimiliki oleh hewan-hewan seperti kelelawar Jadi yang pertama kelelawar Kemudian bisa juga lumba-lumba Jadi dia berkomunikasi itu menggunakan frekuensi ultrasonik Selain itu ada juga ikan paus Ini juga berkomunikasi atau mengeluarkan bunyi Serta mendengar bunyi dalam ultrasonik Sedangkan untuk audiosonik Jadi kalau audiosonik ini biasanya adalah frekuensi pendengaran normal manusia Jadi ini pada umumnya adalah manusia yang biasanya mendengarkan di area sini Selain itu juga biasanya hewan-hewan lain seperti kambing atau sapi Itu juga berada di frekuensi audiosonik Mendengar dan bersuaranya Jadi ini adalah audiosonik Sedangkan untuk infrasonik atau yang di bawah 20 Hz Jadi infrasonik ini kita tarik dulu ke bawah Nah disini Itu biasanya digunakan oleh hewan-hewan seperti jangkrik Nah inilah yang menggunakan frekuensi infrasonik dalam mendengar dan dalam membunyikan suara Jadi jawaban untuk pertanyaan di soal kali ini Hewan apa yang mendengar bunyi melalui frekuensi infrasonik Itu adalah jangkrik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!